Terdakwa Ferdis Sambu mengaku selama 28 tahun berdinas di kepolisian tidak pernah memberikan perintah salah ke anak buah. Hal inilah yang menurutnya menjadi alasan anak buahnya pasti akan melaksanakan apapun perintahnya. Ia bahkan mengatakan, meski ada aturan kepolisian yang memperbolehkan siapapun yang mendapat perintah salah dari pimpinan untuk melapor, anak buahnya tidak akan ada yang berani melakukannya. Ini ia sampaikan saat Ferdis Sambu menjadi saksi dalam Sidang Obstruction of Justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jakarta pada Jumat 23 Desember 2022. Ya kalau kami di kepolisian, kalau menolak perintah saya, ya kalau berani dia lapor ke atasan saya. Kalau berani, kalau tidak berani, ya saya rasa sih tidak berani. Nah itu yang makanya yang tadi saudara sampaikan. Pasti tidak berani ya. Ya itu yang tadi saudara sampaikan, makanya dia bawahan. Kenapa tidak berani? Mohon maaf, Yang Mulia. Saya 28 tahun dinis itu, saya sekali lagi mohon maaf. Saya tidak pernah memberikan perintah yang salah kepada anggota. Saya 28 tahun dinis. Makanya mereka pasti akan mencoba untuk melaksanakan perintah itu. Setahu saya sih, perintah saya tertulis atau lisan itu pasti mereka jalankan dan pasti akan takut untuk menolak perintah. Karena ya tadi itu, itu yang kemudian saya sampaikan, saya akan bertanggung jawab atas perintah yang salah untuk menonton dan mengkopi CCTV itu. Baik, dilanjutkan. Sebelumnya, Sambu mengaku telah memerintahkan Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, anak buahnya di Polri saat itu, untuk mengecek dan mengamankan rekaman CCTV. Sambu juga memerintahkan Cuk Putranto untuk melihat rekaman CCTV di sekitar rumah dinasnya. Selain itu, dia juga memerintahkan Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan rekaman CCTV itu. Terima kasih telah menonton!